Paulus Iwan Budi Prasetyo, aparatur sipil negara di badan pendapatan daerah kota Semarang yang ditemukan meninggal terbakar di Pantai Marina, tak punya catatan buruk selama berkarir. Sedianya, Iwan akan dimintai keterangan Polda Jawa Tengah sebagai saksi dugaan korupsi, penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Semarang. Kasus ini berkaitan dengan proses pembuatan sertifikasi tanah dengan alokasi dana sebesar 3 miliar rupiah dengan dana yang sudah terpakai 300 hingga 400 juta rupiah. Pernah dianggarkan dengan persertifikatan hasil penyerahan PSU dari BSP. Anggaran waktu itu kurang lebih 3 miliar tetapi yang dilukunakan hanya kemudian untuk honor tim. Jadi angka 3 miliar tidak digunakan semua. Belah di mana lotak korupsinya kan memang masih pendalaman dari teman-teman kepolisian. Sementara polisi menyebut, bukti penting telpon seluler yang ditemukan di lokasi kejadian dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Ada satu HP yang di TKP itu ikut terbakar. Jadi ini sepertinya bagian daripada perencanaan, bagian daripada untuk menghilangkan barang bukti, dibakar. Pada tersangka kami minta untuk segera menyerahkan diri. Karena hasil penyelidikan lambat atau cepat, pelakunya pasti akan tertangkap. Ciri-ciri pelaku pun sudah didapatkan polisi dengan menganalisis sejumlah bukti di lokasi kejadian. Polisi pun meminta pelaku segera menyerahkan diri. Tim Liputan, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah Kita terhubung dengan One Anggarawati, istri dari Paulus Iwan Budi Prasetyo, yakni ASN Pemkot Kota Semarang yang menjadi korban pembunuhan. Selamat petang Bu One, kami ikut berduka cita atas kehilangan dari Pak Paulus Iwan. Selamat petang. Ya, Bu One, setelah menerima jenazah suami, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga Bu One? Yang pasti setelah kami jemput, kami akan berusaha untuk memakamkan beliau secara layak. Walaupun kematian beliau tidak layak, maka kami, saya khususnya sebagai istri akan memakamkan beliau secara layak sesuai dengan agama kami, yaitu Nasrani Katolik. Bu One, sampai saat ini jenazah tidak utuh. Bagaimana keluarga menyikapi hal ini? Bagi kami, sebenarnya memang sulit ya Mbak untuk diterima ya, karena apalagi saya sebagai istrinya. Tapi saya tetap berserah sama Tuhan, bagi kami dari tanah akan kembali ke tanah, maka kami saat ini ikhlas lah. Karena nanti selanjutnya akan menjadi, akan melebur dengan alam, dengan semesta. Dengan semesta, walaupun, tapi kami percaya jiwa dan rohnya itu tetap utuh. Tetap utuh, dan tidak akan terserah berespeti sekarang. Ya. Bu One, adakah informasi terakhir dari pihak kepolisian terkait dengan pengusutan kasus ini? Untuk pihak kepolisian, kami sudah semenuhnya kami serahkan ke pihak kepolisian. Kami percaya mungkin, saya percaya pihak polisi akan bisa menyelesaikan masalah ini. Saya tidak akan mengganggu pekerjaan polisi, karena kami percaya sama kepolisinya. Bu One, sebagai istri dari Pak Iwan, apakah sebelumnya Bu One sempat mendapatkan cerita, ataupun kasus informasi dari suami Anda terkait dengan korupsi lahan di mana suami Anda menjadi saksi? Tidak tahu sih saya. Suami saya itu kalau sudah di rumah, tidak akan cerita mengenai pekerjaan, karena di rumah ya dengan keluarga. Ceritanya ya warga saja sih, tidak pernah cerita kerjaan, tidak sampai di rumah. Untuk beberapa hari terakhir, ataupun beberapa pekan terakhir, ada tidak kelukesah yang disampaikan suami ke keluarga, khususnya kepada Bu One? Tidak ada sih, tidak ada tanda-tanda begitu. Terkait dengan aktivitas dari Pak Iwan sebelum peristiwa terjadi, apakah Pak Iwan sempat menerima teror, ataupun mungkin Pak Iwan berangkat ke kantor dengan ada keresahan, apakah itu terlihat atau tergambar? Saya lihat sih, saya biasa saja. Tapi kalau mungkin dia, mungkin kalau pada saat dia terima teleponnya mungkin di rumah, untuk ancaman keluarga, pasti saya yakin dia akan memprotek keluarganya. Kalau tidak, kalau dia sudah terima teleponnya di kondisi di rumah. Jadi ketika pulang ke rumah, selepas bekerja, memang Pak Iwan sendiri tidak pernah membahas soal pekerjaan ya Bu One ya? Enggak, karena beliau selalu dengan anak-anak sih. Khususnya anak saya yang paling kecil. Khususnya anak yang paling kecil. Bu One, apakah lokasi ditemukannya jasad Pak Iwan ini merupakan lokasi atau rute keseharian Pak Iwan saat beraktivitas? Enggak, bukan. Tidak pernah malah mungkin ya. Tidak pernah ke lokasi itu. Jadi Bu One tahu pasti bahwa lokasi itu bukan lokasi yang biasa dilalui oleh Pak Iwan? Iya, iya, betul. Di hari Bu One mendapatkan informasi terkait dengan insiden yang dialami oleh Pak Iwan, sebelumnya Bu One sempat berkontak dengan Almarhum? Iya, jam setengah atau setengah 8-an sudah off ya? Tidak bisa dihubungi. Sudah tidak bisa dihubungi dan sejak saat itu Bu One langsung melapor ke polisi bahwa... Iya, paginya saya langsung tanggal 25 kita langsung melapor. Siang-siang, 25 siang. 25? Tanggal 25 Agustus siang ya? Iya. Bu One, saat Ibu memberikan laporan kehilangan kepada pihak kepolisian, apa tindakan kepolisian saat itu? Ya, tindakannya tetap menindak... Saat itu memang menindaklanjuti sebagai pencarian orang hilang ya. Orang hilang. Jadi ya, hanya pencarian orang hilang. Tapi setelah ketahuan ini, berarti sudah mulai dengan penyelidikan. Baik. Karena pembunuhan kan ini berarti. Baik. Adakah harapan terkait dengan penanganan kasus dari kematian Bapak Paolo Siwan Budi? Ya, harapan kami polisi tetap bekerja dengan baik, dengan konsisis, tarik dan konsisten sehingga pelakunya dapat segera ditemukan. Dan saya percaya itu dengan Bapak Polisi. Baik. Terima kasih. Tentunya kembali kami ucapkan duka-duka cita atas kepergian sang suami. Dan tentunya kami harapkan penanganan kasus ini bisa berjalan dengan cepat dan pelakunya bisa segera ditindak. Terima kasih. Selamat petang. Bu Onda Anggarawat. Terima kasih. Terima kasih.